Hai guys, di video ini saya akan menjelaskan dasar menggunakan keyframe pada DaVinci Result. Keyframe adalah titik permulaan dan titik akhir transisi perubahan pada videomu. Pada edit page, kamu akan menemukan titik-titik. Ini disebut titik keyframe. Keyframe akan melakukan transisi perubahan sesuai dengan tools yang ada di sebelahnya. Pada klip title ini, saya akan menggunakan fitur keyframe untuk membuatnya bergerak muncul, dari kecil menjadi besar. Untuk itu, saya akan menggunakan tool zoom. Pertama, tentukan di bagian mana title-mu masih berukuran kecil. Misalnya di sini. Lalu klik keyframe yang berada di samping tool zoom. Kemudian ubah title-mu menjadi berukuran kecil. Selanjutnya, tentukan di bagian mana title-mu sudah berukuran besar. Lalu klik keyframe di samping tool zoom. Kemudian ubah title-mu menjadi berukuran besar. Hasilnya akan seperti ini. Jika kamu ingin membuat gerakan title-nya menjadi lebih halus, kamu bisa pencet ikon ini, selek keyframe-mu, lalu pilih ikon ini. Ini akan membuat garis keyframe menjadi melengkung. Garis lengkung ini akan memperhalus gerakan title-mu, seperti ini. Kamu bisa menggunakan keyframe ini pada hampir semua tools. Contoh lainnya, saya akan menambahkan efek blur pada video ini. Di bagian ini, saya ingin efek blur-nya belum aktif. Karena itu, saya tekan keyframe, lalu menurunkan intensitas blur-nya. Kemudian di bagian ini, saya ingin efek blur-nya sudah aktif. Karena itu, saya tekan keyframe, lalu menaikkan intensitas blur-nya. Hasilnya akan seperti ini. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Subscribe kalau kamu mau video selanjutnya tentang Da Vinci Resolve. Like, comment, subscribe, dan tetap pantau Gerizal 73. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!